Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat mengatakan ada beberapa temuan terkait dengan proyek revitalisasi Kalimalang yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu Komisi 4 juga menyeroti progres dari proyek revitalisasi Kalimalang yang baru berjalan 12% sementara tengkat waktu pengerjaan tinggal 1 bulan lagi. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono mengatakan ada beberapa temuan terkait dengan proyek revitalisasi Kalimalang yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di antaranya perpindahan proyek dari sisi utara ke sisi selatan yang tidak sesuai dengan dokumen KUA-PPAS. Selain itu Komisi 4 juga menyeroti progres dari proyek revitalisasi Kalimalang yang baru berjalan 12% sementara deadline dari proyek tinggal 1 bulan lagi. Komisi 4 pun akan mengambil tindakan tegas bila proyek revitalisasi mengalami keterlambatan dari deadline yang sudah disepakati. Proyek Kalimalang terhambat oleh dua hal yang pertama ialah proyek nasional pembangunan ruas jalan tol Becakayu atau Bekasi Cawang Kapung Melayu dan desain engineering digital atau DID yang telat karena menunggu DID Hibah yang berasal dari CSR. Kedepannya DPRD melalui Komisi 4 akan mengevaluasi di tahun anggaran 2020 mendatang apakah proyek revitalisasi Kalimalang tetap diberi anggaran atau proyek ini ditunda karena berbenturan dengan proyek ruas jalan tol Becakayu sehingga anggaran bisa diputar untuk keperluan provinsi yang dianggap penting lainnya. Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono dalam kunjungan lapangan Komisi 4 ke proyek revitalisasi Kalimalang di Kota Bekasi. Kita akan evaluasi kembali apakah Kalimalang tetap diberikan anggaran kekurangannya sekitar 40 miliar jika pekerjaan ini akan terganggu terhadap proyek Becakayu. Kalau ternyata terganggu nanti akan menjadi silba lagi maka kami akan memindahkan anggaran ini ke tempat lain yang lebih membutuhkan kalau memang konsultasi kami nanti ke tol Becakayu memperlihatkan bahwa pengerjaan di 2020 tidak mungkin dilakukan di Kalimalang. Sementara itu anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Dadi Rohanadi mengatakan proyek revitalisasi Kalimalang merupakan salah satu proyek strategis di Provinsi Jawa Barat. Namun persoalan izin proyek belum adanya sinkronisasi antara Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR. Dadi juga penyoroti kinerja Kalimalang yang awal peruntukan APBD-nya dikerjakan di sisi utara akan tetapi kenyataan di lapangan berubah menjadi sisi selatan. Hal tersebut berdampak pada besaran anggaran menjadi 4,75 miliar rupiah serta berbenturan dengan proyek nasional lainnya yaitu Tol Becakayu, Bekasi, Cawang, Kampung Melayu. Sebetulnya peruntukan APBD-nya 40-an miliar itu untuk sisi selatan, tapi kemudian entah siapa yang kemudian menggeser di garap yang ada di sisi utara. Dan nilainya praktis karena di sisi selatan berbenturan dengan becakayu, akhirnya pindah ke sini yang hanya 4,753 miliar saja. Nah ini buat kami akan jadi bahan evaluasi di komisi utara. Sementara di sisi lain juga yang ketiga ada anggaran dialokasikan sekitar 40 miliar lagi untuk sisi selatan di tahun 2020. Jadi kami harus cermati anggaran-anggaran seperti ini. Humas DPRD Provinsi, Jawa Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!